Kabar mengejutkan datang dari YouTuber Atta Halilintar, suami Aurel Hermansyah. Hal ini lataran, Atta Halilintar terlihat terbaring lemah dan dirawat DRS akibat demam berdarah. Melalui akun Instagram at aureli.hermansyah pada Sabtu 20 Agustus 2022, ia membagikan potret suaminya yang harus menjalani perawatan di rumah sakit itu. Aurel Hermansyah dengan setia mendampingi suaminya yang kondisinya tengah menurun. Dalam mungguan fotonya itu, Aurel Hermansyah menjelaskan penyakit yang diderita oleh Atta Halilintar. Aurel mengatakan Atta Halilintar terpaksa istirahat total karena terserang DPD atau demam berdarah. Ibu satu anak itu juga menyebut jika suaminya adalah sosok yang ceria dan pekerja keras yang kini sedang tumbang. Kemudian Aurel Hermansyah merambahkan jika penakit Atta Halilintar ini merupakan penggugur dosa. Sehingga Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar berusaha menerima cobaan yang diberikan dari sang pencipta. Tak hanya itu, Aurel Hermansyah juga tampak memberikan semangat untuk kesembuhan sang suami. Aurel lantas berharap agar suaminya itu segera sembuh dan bermain bersama anaknya Aminah Hananur Atta. Sontak para warganet dan sejumlah rekan artis pun tampak memenuhi kolom komentar unggahan Aurel Hermansyah itu. Mereka turut mendoakan agar Atta Halilintar lengkas pulih dan dapat beraktifitas seperti sedia kalah. Sebelumnya, kabar Atta Halilintar dilarikan ke RS diketahui dari unggahan di Instagram sang YouTuber pada Jumat 19 Agustus 2022. Dalam unggahannya itu, ia membaikkan potretnya yang terbarik lemah di atas rancang rumah sakit. Atta Halilintar yang mengenakan jaket hitam dan masker dengan warna senada itu tampak diinfus di tangan kirinya. Menilik dari keterangannya, ia mengaku tak pernah mau ke rumah sakit jika tidak disuruh oleh istrinya yakni Aurel Hermansyah. Hingga saat ini, Atta Halilintar masih menjalani perawatan di rumah sakit lantaran menderita sakit demam berdarah. Terima kasih telah menonton!